Pemirsa salah satu keluarga korban pesawat jatuh mendatangi rumah sakit Polri untuk mengetahui keberadaan anggota keluarganya. Keluarga dari Farid Ahmad, salah satu korban kecelakaan pesawat di kawasan BSD Tanggarang Selatan, Banten, minggu malam tiba di rumah sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Setibanya di RS Polri, istri dari korban langsung masuk ke dalam rumah duka RS Polri yang digunakan sebagai posko antemortem dan posmortem. Farid yang bertugas sebagai enjinir menjadi salah satu korban yang tewas dalam kecelakaan pesawat yang ditumpanginya. Pemirsa suasana duka menyelimuti keluarga salah satu korban jatuhnya pesawat latih di daerah BSD Tanggarang Selatan, Pulau Darmawan di Kabupaten Sumarang. Saudara kerabat serta tetangga terus berdatangan ke rumah duka. Dari pantauan langsung di rumah duka keluarga almarhum Pulau Darmawan di Desa Ngasem RT10 RW02 Kecamatan Bandungan, Kabupaten Sumarang, keluarga kerabat serta tetangga sekitar terlihat berdatangan untuk memberikan ucapan Bela Sungkawa. Salah satu pihak keluarga yang berada di Kabupaten Sumarang mengaku baru menerima kabar meninggalnya almarhum dalam insiden kecelakaan pesawat pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Minggu kemarin. Pihak keluarga seakan tidak percaya jika almarhum yang diketahui bekerja sebagai pilot di perusahaan sawit meninggal dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!